Halo sahabat Daihatsu dan Toyota semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Kotaro20 Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 2 mobil yang sedang hot di masyarakat Dan baru diluncurkan di bulan Maret ini Yaitu Toyota Agia dan Daihatsu Aila 2023 Nah pada kesempatan kali ini saya akan mengkomparasikan Ini 2 mobil yang sedang menjadi perbincangan di masyarakat Yaitu Toyota Agia dan Daihatsu Aila Tentu saja untuk tipe yang saya kompasarasikan adalah tipe yang tertinggi Untuk Toyota Agia adalah tipe 1,2 G-CVT Dan untuk Daihatsu Aila adalah 1,2 RADS Nah sebetulnya untuk yang tipe G-CVT ini ada versi yang upgrade ya Yang dilengkapi dengan TCO yang berubah Aero Kit Tetapi yang akan saya bahas ini adalah yang tanpa upgrade-an Yaitu yang tipe 1,2 G-CVT saja Nah harganya untuk Toyota Agia tipe 1,2 G-CVT ini adalah Rp195.000.000.000 Dan untuk Daihatsu Aila nya adalah Rp197.800.000.000 Nah untuk harga tersebut adalah untuk wilayah Jawa Tengah khususnya di Kota Kudus Nah untuk daerah lainnya mungkin bisa menyesuaikan ya harganya berapa Bisa didanyakan langsung ke dealer terdekat Nah untuk selisih harga Untuk Toyota Agia dan Daihatsu Aila tipe tertinggi ini Yang versi LC-CVT ya Karena memang Toyota Agia ini ada 2 versi Yang segmen City Car Yaitu Toyota Agia tipe JR Sport Yang harganya Rp256.000.000.000 Tetapi yang akan saya bahas ini adalah Toyota Agia yang versi Alice G-CVT Yaitu 1,2 G-CVT Yang harganya hampir sama dengan Daihatsu Aila tipe tertinggi Nah untuk selisih harganya adalah Rp2.800.000.000 Nah seperti apa kelebihan dari masing-masing unit ini Antara Toyota Agia dan Daihatsu Ali Aila Mari kita bahas komparasi Antara Toyota Agia 1,2 G-CVT Versus Daihatsu Aila 1,2 RADS Nah sekarang kita mulai saja Untuk mengkomparasikan kedua mobil ini Kita mulai dari Toyota Agia Dari bagian depannya ya Untuk Toyota Agia dari bagian depan Kita bisa lihat ya Desainnya ini banyak sudutnya Kelihatan lebih agresif dan sporty ya Sedangkan untuk Daihatsu Aila itu Kelihatan lebih membulat Tanpa ada sudutnya Dan untuk desain bagian depan Terserang saja ya Untuk kesukaan atau kesukaan secara pribadi Ini saya lebih suka dari Hatsu Aila Dibandingkan dengan Toyota Agia Tetapi dari masa ke masa nanti Seperti itu ya Desain Toyota itu selalu Membosankan di bagian awal Tapi nanti setelah melihat Mobilnya secara terus-menerus Akan menjadi suka Nah untuk grillnya sendiri Toyota Agia Menggunakan desain trape Soedal jadi khas dari Toyota Dan untuk Daihatsu Aila ini Desainnya tipe X ya Kayak huruf X seperti itu Untuk grillnya Toyota Agia masih menggunakan warna black top Sedangkan Daihatsu Aila Sudah menggunakan warna black glossy Untuk grillnya Tentu saja ini lebih keren dan lebih elegan lagi Nah untuk lampunya ini sama-sama Menggunakan lampu LED multi reflektor Dan juga lampu Xennya juga sama-sama Sudah menggunakan LED Yang membedakan disini posisi LED stripenya ya Atau alisnya Ini kalau Toyota Agia Di bagian atas Sedangkan di Daihatsu Aila Di bagian bawah lampu Nah ini yang membedakan lagi Untuk Toyota Agia Ini DRL nya Itu posisinya vertikal Sedangkan Daihatsu Aila Posisinya horizontal Nah karena ada Astra Daihatsu Styling Dari Daihatsu Aila Maka Untuk tampilan bagian depan Toyota Agia Tentu saja ini Agak kurang greget ya Dibandingkan dengan Daihatsu Aila Yang lebih sporty Dan L-Kan itu Menurut perwit pribadi saya Nah kemudian kita ke bagian samping Dari Dua kendaraan ini Kita mulai dari Toyota Agia Untuk bagian samping Pelknya itu Menggunakan ukuran yang sama Yaitu ring 14 Dengan ukuran ban 175 per 65 Kuran ban nya juga sama Tetapi yang membedakan Disini adalah Warna pelknya Untuk pelknya Warna desain pelknya Untuk pelk dari Toyota Agia Ini menggunakan Warna silver Aloy Dan Untuk Daihatsu Aila Berwarna Hitam glossy Dan tentu saja Untuk Selera pribadi Saya lebih suka Daihatsu Aila Untuk desain Dari pelknya Yang lebih sporty Nah kemudian kita Ke bagian Samping Untuk teknologinya Ini hampir sama ya Antara Toyota Agia Dan Daihatsu Aila Untuk bagian Handle pintunya Sama-sama juga Menggunakan Smart entry Kemudian untuk Sampionnya Juga sama-sama Menggunakan Electric mirror Belum Retractable Dan auto folding Juga sama-sama Sudah Dilengkapi dengan Talang air Untuk setiap Pembeliannya Nah yang membedakan Disini karena Daihatsu Aila Itu Versi ADS Jadi Di bagian Bodi Terdapat Stiker Berwarna hitam Dan Bertuliskan ADS Sedangkan di Toyota Agia Ini Masih Polosan Sekarang Sekarang kita Ke bagian Belakang Dari Toyota Agia Dan Daihatsu Aila Nah kita mulai Dari bagian Atas Untuk Daihatsu Aila Dan Toyota Agia Ini Sama-sama Menggunakan Short pole Antena Dan juga Sudah Terdapat Spoiler Belakang Yang sama Plug Viper Sudah Dilengkapi Kemudian Defoker Belum Dilengkapi Untuk Dua unit Ini Kemudian Untuk Desain Lampunya Juga Sama Plug Masih Menggunakan Bohlam Untuk Lampu Utama Lampu Sen Lampu Mundurnya Jadi Untuk Desain Lampunya Daihatsu Aila Dan Toyota Agia Ini Masih Sama Kemudian Ini Yang Membedakan Disini Untuk Teknologi Keamanan Parkir Diahatsu Aila Sudah Dilengkapi Dengan Kamera Parkir Tetapi Tidak Dilengkapi Dengan Sensor Parkir Sedangkan Di Toyota Agia Tidak Dilengkapi Dengan Kamera Parkir Tetapi Sudah Dilengkapi Dengan Sensor Parkir Jadi Ini Yang Membedakan Ya Di Toyota Aila Ada Kamera Parkir Di Toyota Agia Ada Sensor Parkir Nah Kemudian Ini Pembahasan Yang kedua Yang Membedakan Desain Bumper Di sini Kalau Toyota Agia Ada Semacam Diffuser Yang berwarna Hitam Di bagian Bumper Kalau Di Daihatsu Aila Itu Polosan Sewarna Bodi Tidak Ada Aksen Berwarna Hitam Di Bumper Bagian Belakangnya Nah Sekarang Kita Ke Bagian Interior Dari Kedua Mobil Ini Kita Mulai Dari Unit Dari Toyota Agia Dari Bagian Setir Bisa Kita Lihat Untuk Desain Setir Ini Kelihatan Lebih Mewah Terdapat Audio Steering Suit Di Bagian Kiri Dan Ada Tombol Power Mode Nah Di Bagian Palangnya Atau Setir Palangnya Ini Terdapat Tiga Palang Di Bagian Bawah Untuk Agia Terdapat Ornamen Karis Berwarna Silver Sedangkan Di Daihatsu Aila Tidak Terdapat Ornamen Karis Berwarna Silver Dan Juga Untuk Di Daihatsu Aila Ini Setir Tidak Dilengkapi Audio Steering Suit Dan Adanya Tombol Power Mode Jadi Setir Dari Daihatsu Aila Ini Benar Benar Polos Tidak Ada Ornamen Dan Tombol Steering Switch Kemudian Kita Ke Panel Kombinasi Atau Instrumen Cluster Disini Untuk Meter Kombinasinya Daihatsu Aila Dan Toyota Agia Ini Sama Sama Menggunakan Meter Kombinasi Yang Sama Yaitu Menggunakan Jarum Analog Kita Bergeser Ke Bagian Audionya Untuk Audionya Ini Sama Menggunakan Desain Floating Untuk Kedua Unit Ini Dan Ukurannya Menggunakan Ukuran 7 In Sedangkan Ini Yang Membedakan Audio Daihatsu Aila Ini Lebih Canggih Karena Dilengkapi Dengan Android Auto Dan Apple Car Play Sedangkan Di Audio Unit Aila Ini Belum Dilengkapi Dengan Android Auto Dan Apple Car Play Hanya Dilengkapi Dengan T-Link Saja Untuk Smartphone Connection Nah Kebagian Bawah Ini Toyota Agia AC Sama Dengan Daihatsu Aila Menggunakan AC Digital Tapi Belum Dilengkapi Dengan Auto Climate Control Dan Sama Sama Sudah Menggunakan Engine Start Stop Button Untuk Kedua Unit Tersebut Kemudian Kita Ke Bagian Transmisi Ini Yang Membedakan Transmisinya Sama-sama Menggunakan CVT Tapi Di Bagian Paling Bawah Kalau Di Daihatsu Aila Ada Terisanya B Sedangkan Di Toyota Agia Ada Terisanya S Dan M Dan Ini Yang Membedakan Untuk Toyota Agia Ini Lebih Canggih Karena Transmisinya Bisa Kita Modelkan Seperti Semi Manual Yang Perpindahannya Bisa Kita Atur Di Bagian Paddle Sip Untuk Toyota Agia Sedangkan Di Daihatsu Aila Tidak Terdapat Paddle Sip Di Bagian Setirnya Untuk Memindahkan Giginya Nah Dari Hal tersebut Kelihatannya Bahwa Terdapat Perbedaan Yang Cukup Signifikan Di Bagian Transmisinya Untuk Toyota Agia Lebih Fun To Trap Karena Dilengkapi Paddle Sip Sedangkan Daihatsu Aila Belum Dilengkapi Dengan Paddle Sip Kemudian Kita Menginjak Ke Bagian Cuk Nah Ini Juga Terdapat Perbedaan Di Bagian Cuk Untuk Toyota Agia Cuk Ini Sudah Dilengkapi Dengan Headrest Yang Adjustable Atau Yang Terpisah Dari Bagian Cuk Utamanya Sedangkan Di Daihatsu Aila Ini Cuk Masih Model Pocong Jadi Kesan LC Kisi Di Daihatsu Aila Ini Masih Terasa Sedangkan Di Toyota Agia Ini Kelihatan Lebih Ke Mobil Yang Lebih Modern Di Atasnya LC Kisi Di Cuk Bagian Belakang Juga Sama Di Toyota Agia Sudah Dilengkapi Dengan Headrest Tiga Headrest Yang Adjustable Yang Bisa Kita Lepas Sedangkan Di Daihatsu Aila Masih Menggunakan Headrest Yang Sama Dengan Kursi Bagian Depan Yaitu Menyatu Dengan Jok Nah Bisa Kita Lihat Untuk Jok Terdapat Perbedaan Yang Sangat Signifikan Antara Tegi Daihatsu Aila Nah Dari Bagian Interior Kita Bisa Lihat Terdapat Berapa Perbedaan Di Antaranya Di Bagian Jok Di Bagian Setir Kemudian Di Audio Dan Juga Di Bagian Jok Bagian Belakang Nah Hal-hal Tersebut Terdapat Berapa Kelebihan Di Antara Daihatsu Aila Dan Toyota Agia Nah Kita Membahas Ke Mesinnya Untuk Mesinnya Ini Sama-sama Menggunakan Basic Mesin Yang Sama Yaitu Daihatsu Rocky Dan Toyota Rice Dan Itu pun Menggunakan Mesin Yang Sama Persis Yaitu Menggunakan 1200 CC Dikasilinder Dengan Kode WAV Dan Tenaga Yang Dihasilkan Adalah 88 PS Dengan Torsi 113 Newton Meter Jadi Untuk Mesinnya Itu Menggunakan Mesin Yang Sama Persis Untuk Daihatsu Aila Dan Toyota Demikianlah Komparasi Antara Dua Unit Di Tipe Tertinggi Yaitu Toyota Aegean 1,2 GCVT Dan Daihatsu Aila 1,2 RCVT ADS Jika Ada Salah Yang Saya Ucapkan Saya Mohon Maaf Dan Semoga Bermanfaat Bagi Anda Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima